Intro Hey guys, kembali lagi bersama gue si Miaw Kali ini gue akan membahas tentang tahun 2017 dan juga tahun 2018 Yang sebentar lagi akan kita tempuh Dan sorry banget temen-temen kalau misalnya banyak background noise Yang akan masuk ke dalam audio recorder gue Karena gue rekamannya lagi di rumah Dan inilah gangguan pertama kita Dan yang pastinya nanti akan ada gangguan lagi temen-temen Jadi sorry banget kalau misalnya ada gangguan Dan gue lagi ada di rumah gue di Manado temen-temen Dan sekarang gue udah belang Terutama hidung gue kalau misalnya kalian lihat nih ada garis Itu gara-gara matahari di Manado sangat amat terik Lebih panas daripada di Jakarta Kalau di Jakarta tuh hawanya panas Kalau di Manado itu mataharinya terik banget temen-temen Jadi gue baru berjemur sekitar like 3 jam, 2 jam Langsung merah dan langsung belang Di video kali ini gue akan membahas tentang tahun 2017 menurut MiawAug Dan ada 3 poin temen-temen yang akan gue ungkapin Yang pertama adalah masalah di tahun 2017 Habis itu apa yang MiawAug sudah dapatkan di tahun 2017 Dan harapan MiawAug nanti di tahun 2018 Yaudah sekarang langsung aja kita mulai dari masalah di 2017 terlebih dahulu Yang pertama adalah drama temen-temen Karena menurut gue drama di 2017 lebih banyak daripada drama di 2016 Ya gue sendiri gak terlalu suka dengan drama Dan banyak banget drama yang terjadi di 2017 Semoga aja di 2018 nanti drama tentang youtubers ini semakin sedikit ya temen-temen Karena semakin banyaknya youtubers ya kan Semakin macem-macem youtubersnya Jadi ya gue juga gak bisa salahin youtubers-youtubersnya Karena salah satu untuk naik ya kan Cara untuk naik adalah membuat drama Ya kita bisa lihat youtuber luar degeri sudah membuat buktinya Dan dia bener-bener hits banget dengan dramanya tersebut Cuma ya jangan sampe lah itu terjadi di Indonesia Lebih baik youtubers-youtubers Indonesia itu menjadi satu temen-temen Seperti motonya Indonesia Tapi itu cuma harapan gue aja Kita gak tau 2018 apakah akan lebih banyak lagi drama yang terjadi Apakah akan lebih banyak masalah yang terjadi Gue juga gak tau Semoga aja MiawAug tetep aman-aman saja Tetep tidak terlibat dalam drama Dan tetep tidak terlibat dalam segala macem masalah Karena gue sendiri temen-temen gak suka dengan masalah dan juga drama Oke next Gue akan membahas viewers Indonesia Dan menurut gue sendiri di awal tahun 2017 memang trending di Indonesia itu Bikin elus-elus dada para konten kreator Tapi di akhir 2017 ini menurut gue semakin lebih baik lagi Dan semoga aja di tahun 2018 semakin lebih baik lagi Semakin banyak konten original yang trending Dan juga konten-konten yang bagus bisa trending Harapan gue temen-temen di 2018 pokoknya semakin lebih baik komunitas YouTube ini Semuanya tergantung dari kalian semua Bukan tergantung dari YouTube temen-temen Karena bukan YouTube yang membuat trending Ya technically YouTube sih yang membuat trending Cuma kalian yang nonton gitu loh Sampai video tersebut bisa viral dan bisa jadi trending Mungkin kalau misalnya kalian lihat video re-uploader Kalian bisa report atau gak video-video yang clickbait atau kurang berkenang di hati kalian Kalian bisa gunain tombol report yang ada di kolom YouTube temen-temen Jadi menurut gue kolom trending di YouTube itu sebenarnya Masa depannya tergantung dari kalian semua Yaitu para penonton Yaudah langsung aja temen-temen kita akan next ke permasalahan selanjutnya Gue akan membahas tentang variasi YouTuber gamer di Indonesia Yang menurut gue semakin hari semakin sedikit variasinya temen-temen Bukan semakin sedikit YouTubernya tapi semakin sedikit variasinya Gue tau ada satu game yang lagi booming banget Yang lagi trending banget Tapi YouTuber-YouTuber baru semuanya bermain game tersebut Dan gue bingung temen-temen Kemana YouTuber-YouTuber yang bermain game konsol Kemana YouTuber-YouTuber yang bermain game PC Bermain game mobile yang lainnya Itu semakin hari semakin langka temen-temen Dan gue semakin hari juga semakin prihatin Gue mau membahas ini temen-temen Supaya gamers di Indonesia juga semakin bervariasi Kalian ingat temen-temen Kalau misalnya pelangi itu indah karena bervariasi warnanya Begitu juga dengan YouTuber gamer Indonesia So puitis ya gue Ya gue harap di tahun 2018 temen-temen YouTuber-YouTuber gamer Indonesia semakin bervariasi Dan kolom subscribe gue isinya bukan satu game aja Dan emangnya kalian gak kasihan temen-temen Dengan YouTuber-YouTuber yang sudah membuat konten konsol Yang sudah membuat konten PC Tapi semakin hari semakin turun view-nya Semakin turun subscriber-nya Lama-kelamaan mereka bisa angkat kaki dari YouTubers Indonesia Sayang banget gitu loh temen-temen Dan gue akan sedih juga kehilangan mereka semua Karena ya kita sudah membuat komunitas YouTuber gaming Indonesia ini solid Ya kan bagus Terus gue gak mau sampai kehilangan mereka semua juga Ya gue harap Semua itu juga tergantung dari kalian semua Yaitu para viewers penonton Indonesia Semoga aja di 2018 Kalian juga tetap masih bisa enjoy game-game yang trending Game-game yang baru Game-game yang konsol Game-game PC Dan masih banyak lagi Karena game itu sebenernya banyak banget temen-temen Tapi yang memang lagi trending Itu satu game aja di Indonesia Di Indonesia doang lagi Aduh gue gak bisa salahin kalian juga temen-temen Kita juga gak bisa salahin para YouTubers-YouTubers baru Yang mau membuat konten Dan mereka melihat satu konten ini lagi hype atau lagi trending Dan mereka membuat satu konten aja Satu game itu aja Semoga ya di 2018 Lebih bervariasi lagi C'mon please Langsung aja temen-temen Kita akan lanjut ke poin selanjutnya Apa yang udah gue dapetin di tahun 2017 Dan gue mau special Berterima kasih banyak buat kalian semua Karena berkat kalian semua Gue mendapatkan achievement-achievement ini Nah yang pertama adalah Konsol yang Miawok dapatkan di tahun 2017 Yang pertama adalah Nintendo Switch Yes Betul sekali Kalau misalnya kalian nonton video gue Miawok berhenti main game Itu gue membahas Kalau misalnya Miawok sudah berhenti main game konsol Itu dari tahun 2006 Terakhir kali Gue bermain PS2 Ya kan Habis itu Gue pindah ke Jakarta Dan gue sama sekali gak bermain game konsol lagi Yang gue mainin adalah game PC dan juga game online Nah di tahun 2017 Sudah 10 tahun berarti ya Dari 2006 temen-temen 2017 Miawok berhasil membeli satu konsol Untuk Miawok mainin Yaitu Nintendo Switch Dan setelah itu Miawok membeli PS4 Pro Nah kalian sudah lihat kan Gameplay-nya PS4 Yaitu Until Dawn Nah itu Miawok juga salah satu achievement Miawok Di 2017 Mendapatkan PS4 Pro Dan akhirnya Di Youtube channel Miawok Bertambah satu playlist lagi Yaitu Konsol Alias PS4 Nah ke depannya Gue gak tau temen-temen Gue mau bikin Konten Nintendo Switch Atau enggak Karena Konten Nintendo Switch itu Banyak banget copyrightnya guys Dan copyrightnya itu Bener-bener sakit banget Jadi that's why Gue belum bikin Untuk konten Nintendo Switch Padahal ada satu game Yang pengen gue tunjukin kalian Yaitu Mario Odyssey Cuma gara-gara copyright Gue gak bisa Dan achievement yang terakhir Yang bener-bener luar biasa Semua ini berkat kalian semua Semua ini berkat Para Milovers Yaitu Golden Play Button Ya betul sekali Gue mendapatkan Satu juta subscriber Dan achievementnya adalah Golden Play Button Gue gak tau temen-temen Mau bilang apa Yang pastinya Gue udah bikin video Untuk say terima kasih Untuk kalian semua Dan disini Gue juga mau sekali lagi Berterima kasih Berkat kalian semua Gue mendapatkan Gold Play Button tersebut Dan di tahun 2016 Kan angan-angan gue Atau cita-cita gue Mendapatkan Gold Play Button Di 2017 Tercapai juga temen-temen Terima kasih banyak Terima kasih banyak Oh my god Sungguh tahun yang luar biasa Di 2017 Semoga aja Semakin luar biasa lagi Di tahun 2018 Ya Tantangan baru Dan juga goals yang baru Di tahun 2018 Oke Mungkin udah cukup temen-temen Untuk achievement yang sudah Miao Awk dapetin Ya kan Yang pertama Adalah konsol Yang kedua Adalah Gold Play Button Yang pastinya Gue mendapatkan Milovers baru juga Temen baru juga Dan gue berharap Kita tetap stay konteks Stay in touch Temen-temenku sekalian Oke Langsung aja Kita akan next Dari tadi gue punya contekan Sebenernya Ini adalah Poin terakhir kita Yaitu Harapan Miao Awk Di 2018 Nah ini adalah Visi Misi Goalsnya Miao Awk Di 2018 Yang pertama-tama Adalah Memaintain Milovers Yang sudah ada Memaintain Atau menjaga Kalian semua Yang sudah subscribe Youtube channel Miao Awk Bagaimana caranya Untuk kalian stay Di Youtube channel Miao Awk Memang susah Memang bener-bener Susah Karena Gue gak bisa puasin Semua orang Temen-temen Istilah Bahasa Inggrisnya Seperti itu Dan gue ada mencoba Berbagai macam cara Untuk menjaga Kalian semua Semoga aja Di 2018 Ya kalian tetap Masih support Youtube channel Miao Awk Masih tetap Stay tune Terus di Youtube Channel Miao Awk Dan gue gak ada Henti-hentinya Untuk meminta Kritikan dari kalian Saran dari kalian Ya silahkan aja Kalau misalnya kalian Mau kritik atau saran Di komen sini Silahkan aja temen-temen Nanti gue akan baca Ya mungkin gue gak bisa Balas semuanya Gue gak bisa baca Semuanya temen-temen Tapi yang pastinya Gue akan hargai banget Atas kritikan dan saran kalian Dan ketika gue membaca Kritikan dan saran kalian Akan gue masukin Kedalam pikiran dan juga Hati gue Kebaliknya Hati dan juga pikiran gue Ya menurut gue Kenapa gak Mendapatkan kritikan dan saran Untuk menjadi orang Yang lebih baik lagi Untuk menjadi Miao Awk Yang lebih baik lagi Temen-temen Itu Suatu challenge Yang sangat amat susah 4 tahun Miao Awk Di Youtube 4 tahun Miao Awk Berusaha Untuk menjadi yang lebih baik Dan 4 tahun belum Menurut gue Belum Belum maksimal aja temen-temen Untuk menjadi yang terbaik Buat kalian semua Ya udah gak apa-apa temen-temen Yang penting Miao Awk sudah berusaha Dan kita lihat contekan selanjutnya Harapan Miao Awk selanjutnya Adalah membuat game Yes Di 2016 Sempat gue mention Di 2017 ini temen-temen Gue belum sempat Untuk membuat game Ya karena Preparationnya jauh Ternyata ya Jauh lebih susah Daripada apa yang gue bayangin Gue sendiri adalah IT Dan gue menyadarin hal tersebut Dan gue juga gak bisa janjiin Temen-temen Di 2018 Apakah Miao Awk bisa membuat game Atau enggak Karena itu suatu challenge Yang sangat amat berat Buat Miao Awk Karena satu temen-temen Kita harus mencari publisher Ya kan Kalau misalnya gue gak mau buat sendiri Game nya Kita harus mencari publisher Supaya kita bisa bekerja sama Untuk membuat game tersebut Yang kedua Ya kan Aduh Ribet dah Gue gak bisa share semuanya disini temen-temen Tapi yang pastinya ribet banget Ya semoga aja Miao Awk bisa membuat sendiri Ya kan Maksudnya bukan Miao Awk sendiri yang membuat Tapi Miao Awk bisa membuat team Untuk membuat game tersebut Sampai gamenya jadi Dan bisa rilis di 2018 Tapi itu semoga aja Tapi gue gak tau lah temen-temen Bisa terjadi atau enggak Yang pastinya Apa tujuannya Miao Awk membuat game tersebut Supaya Oleh-oleh atau kenang-kenangan Buat kalian semua lah Ya kan Kalian bisa taruh di handphone kalian Kalian bisa mainin di mana saja Kapan saja Ya itu kenangan-kenangan dari gue temen-temen Siapa tau aja Miao Awk suatu saat nanti Udah gak bisa nerusin Youtube Ya kan Kalian bisa nginget Miao Awk dari game tersebut Jangan lah Amit-amit lah Masih lama Masih lama Masih lama Oke next aja temen-temen Kita akan membahas Apa yang akan gue lakuin di 2018 Dan mungkin ini adalah hal yang sudah kalian tunggu Dari Miao Awk Yaitu merchandise Gue udah siapin merchandise buat kalian Dan siap untuk didistribusiin Di bulan Januari atau Februari Jadi stay tune terus aja Di Youtube channel Miao Awk Atau kalian mau cepat temen-temen Sedik-tik sedikit Kayak gimana sih desainnya Apa segala macem Kalian bisa kepoin di Instagramnya At Miao Awk Akhir kata gue di tahun 2017 ini Semoga aja kalian sehat selalu Dan juga tetap seneng Melihat Youtube channel Miao Awk Melihat konten-konten Miao Awk Melihat Miao Awk bermain game Dan sorry banget Kalau misalnya ada salah-salah Dari Miao Awk di tahun 2017 ini Semoga aja di tahun 2018 Miao Awk menjadi orang yang lebih baik lagi Dan tentunya juga kalian semua Bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Oke terima kasih banyak Dan sampai jumpa Di tahun 2018 Dadah Eh kayaknya besok ada video ya Tanggal 31 ada video harus ya kan Kita lihat aja temen-temen Oke dadah Paus Sub indo by broth3rmax